Halo Tribuners, kembali bersama aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget. Tribuners seorang pelajar yang berusia 11 tahun terbawa arus dan hanyut. Seorang pelajar yang baru berusia 11 tahun hanyut terbawa arus di Pantai Bangsal, Desa Korleko, Kecamatan Labuan Haji, Lombok Timur, Minggu 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita. Tim Sargabungan sudah berada di lokasi untuk melakukan pencarian dengan menyisir lokasi kejadian, ucap Kasihumas Pores Lombok Timur, itu Nikolas Osman. Informasi yang dihimpun, korban diketahui bernama Aidil Pelajar Kelas 4 SD Alamat Gubu Kelauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuan Haji, Lombok Timur. Adapun kronologis kejadian, pada hari Minggu 26 Juni 2022, korban mandi bersama teman-temannya di Pantai Bangsal, Desa Korleko, Kecamatan Labuan Haji. Nah Tribuners pada saat mandi tiba-tiba arus kencang menerjang korban. Dan kemudian teman-teman yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha menolong korban, namun genggaman tersebut terlepas dan korban pun harus terbawa oleh arus. Sampai saat ini korban belum ditemukan dan polisi masih terus mencari keberadaan korban tersebut. Walau Tribuners semoga saja korban dapat segera ditemukan dan kembali kepada pelukan kedua orang tuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!